Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau kembali mereview sebuah TWS dari Olight, yaitu Olight Hero T9 Harga TWS ini cukup terjangkau karena dijual cuma seharga Rp250.000an Dan seperti biasa, kalau kalian berminat, link ada gue taruh di deskripsi di bawah Dan bagi kalian yang sedang mempertimbangkan buat membeli TWS ini, kalian nonton dulu reviewnya Jadi kalian tahu kira-kira TWS ini cocok atau nggak buat meng-cover kebutuhan kalian Jadi langsung aja kita bahas awal-awal, gue kan bahas dari build quality dan desainnya Kalau dari sisi desain, gue melihat TWS ini tuh mirip seperti TWS brand sebelah yang mempunyai harga yang di atas Rp1.000.000 Jadi dari sisi desain, gue rasa ini cukup terlihat mewah Cuma kalau dari gue, karena ini warnanya midnight blue dan dia mempunyai finishing glossy Jadi TWS ini tuh nggak mungkin buat terlihat selalu bersih Jadi ini TWS gampang banget kotor Atau bahkan kayak sedikit kalian satu aja, dia tuh langsung kelihatan fingerprint Jadi bagi kalian yang OCD, mungkin ini akan sedikit mengganggu Terus untuk build quality sendiri, gue ngerasa untuk harga Rp250.000, gue nggak ada masalah Terutama kalau dari sisi case-nya yang memang terlihat cukup premium Untuk bagian bawahnya, dilengkapi dengan charging port yang udah menggunakan USB Type-C Di depannya ada satu buah LED kecil yang buat menandakan kalau TWS ini statusnya itu sedang standby Atau misalkan lagi connect ke handphone kalian dan lain sebagainya Dan ketika kalian angkat, tutup-tutupnya dia akan langsung pairing ke smartphone kalian Tanpa perlu kalian menunggu buat mengangkat earbud-nya ini Begitu pun sebalik ya Jadi kalau kalian udah nggak pakai, kalian taruh earbud-nya dan kalian harus tutup cover-nya Supaya dia disconnect ke handphone kalian Dan TWS ini mempunyai desain half-ear Jadi ketika kalian pakai TWS ini, kalian masih bisa mendengar suara di sekitar kalian ya Jadi kalau kalian pengen mencari yang full seal, kalian cari yang in-ear Karena ini half-ear modelnya Terus untuk fitting-nya sendiri, gue rasa ini udah cukup nyaman Gue rasa kalau kalian mencari TWS yang mementingkan fitting yang nyaman Ini salah satu yang oke sih, karena dari half-ear yang gue coba di range harga yang sama Biasanya tuh plastik-plastik kasarnya tuh agak mengganggu ketika gue taruh di kuping gue Tapi kalau untuk yang ini, untuk finishing plastiknya udah cukup baik Jadi dalam penggunaan jangka panjang pun gue nggak merasa terganggu ya Dan fitting-nya oke Terus untuk warna dari earbud-nya sendiri ini agak sedikit berbeda Yang kalau gue punya ini agak sedikit kehijauan ya dibandingkan warna untuk case-nya ini Sama-sama punya bahan plastik dan dia pasti udah menggunakan fitur touch sensor Jadi tinggal kalian touch aja buat mengakses berbagai kebutuhan yang kalian gunakan Misalkan kalian mau next or previous lagu, mau play, pause, dan lain sebagainya Terus untuk bluetooth-nya dia gunakan bluetooth versi 5.3 Itu salah satu bluetooth versi terbaru untuk saat ini Dan kodec yang disupport berupa SBC atau AC Jadi dia pastinya belum support aptX Dan itu sangat wajar untuk range harga yang ditawarkan Untuk latency-nya sendiri gue rasa ini masih masuk ke average atau rata-rata ya Jadi dia nggak buruk, tapi dia juga bukanlah yang terbaik Jadi ketika kalian pakai buat casual seperti nonton YouTube atau Netflix Gue rasa ini udah cukup oke, dialognya agak sedikit tertinggal Tapi tidak mengganggu kalau buat gue Untuk casual gamer seperti Mobile Legends juga gue masih gunakan ini Dan nggak ada masalah sama sekali Tapi kalau untuk competitive game seperti PUBG Gue nggak terlalu menyarankan Apalagi bagi kalian yang cukup sensitif Mendingan kalian beli aja TWS yang memang didesain untuk game Dan untuk latency-nya kurang lebih kualitasnya seperti ini Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone Olight Hero T9 Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas microphone-nya Seperti biasa di ruangan gue ini ada suara noise dari PC gue Dari AC atau dari kipas dari lighting Jadi suara di ruangan gue ini memang agak sedikit fisik Dan kira-kira kalian bisa mendengar apa nggak suara noise dari ruangan gue ini Oke, segitu aja Dan sekarang kita lanjut lagi ke review-nya Oke, dan untuk baterainya sendiri Dia playtime-nya sekitar 4 jam dari 100% ke 0 Untuk case-nya dia punya baterai kapasitas sebesar 300 mAh Gue nggak ngetes untuk kekuatan dari case-nya ini Tapi kalau untuk 300 mAh ya gue rasa udah cukup oke Meskipun dia nggak terlalu besar ya Mungkin sekitar 4-5 kali nge-charge lah untuk earbud-nya ini Dan kita lanjut lagi ke hal yang paling penting yaitu bagian sound quality-nya Seperti biasa mengenai sound quality bersifat subjektif Jadi apa yang gue sharing disini merapakan pendapat dari gue pribadi Oke, singkat aja Untuk Hero T9 ini sound signature-nya dia lebih mengarah sedikit ke arah warm Untuk vocal-nya dia lumayan menonjol dibandingkan treble atau bass-nya Jadi vocal disini tuh lebih mendominasi ya Jadi kalau kalian suka tipikal vocal yang maju ya mungkin ini akan cocok buat kalian Untuk treble-nya memang dia bukanlah treble yang sampai maful banget Tapi disini treble-nya memang agak sedikit minim Terutama bagi kalian yang memang suka clarity atau suka treble yang ngecering-ngecering kayak gitu Kalian nggak bisa dapetin di suara Hero T9 ini Karena treble-nya cukup smooth dan gue rasa dia cukup roll off untuk sisi treble-nya Tapi sekali lagi ini bukanlah sisi treble yang bener-bener dark atau misalkan maful Treble disini tuh masih cukup terdengar Tapi memang secara kuatitas dia nggak terlalu besar atau nge-boost sisi treble-nya Untuk vocal seperti yang gue bilang dia di-boost banget Sampai gue ngerasa vocal-nya itu kolorasinya lumayan berasa Jadi suara vocal-nya itu memang cenderung nggak natural dan berasa agak sedikit bindeng Tapi itu suara yang cukup wajar ketika ada sebuah TWS yang memang mempunyai signature Yang terlalu nge-boost sisi mid-frequency atau sisi vocal-nya Dan ya itu akan jadi positif atau negatif tergantung ke selera kalian masing-masing Untuk sisi bass-nya sebenarnya disini tuh cukup besar kalau kalian ngomongin half-ear Apalagi kalau kalian mendapatkan fitting yang pas Karena bass disini memang berasa ya untuk sisi kuantitasnya Dan saking lumayan besarnya dia tuh agak sedikit merembet ke area vocal-nya Jadi untuk kerapihannya memang gue nggak bisa mengkomen terlalu banyak Karena untuk area half-ear di harga 250 ribu Gue rasa untuk sisi bass-nya tuh mirip-mirip secara kuantitas maupun kualitasnya Jadi paling itu aja kalau untuk suara jadi balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian Dan kalau kalian nanya gue Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu cocok dengan signature yang dihasilkan dari Hero T9 ini Karena gue lebih suka suara yang memang mempunyai vocal yang lebih mengarah ke arah natural Tapi disini agak sedikit di-boost aja Itu aja sih kalau dari gue kekurangan utama dari Hero T9 ini Ini paling itu aja yang bisa gue share dari TWS Hero T9 ini Sekali lagi kalau kalian berniat link ada gue taruh di deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya Terima kasih telah menonton!